Intro Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan saya Mbak Witri Pakar Metafisika Kejauhan dan Ratu Susuk Jawa Hari ini saya akan membahas tentang apa itu ruatan untuk diri sendiri dan apa saja sih manfaat yang bisa kita rasakan setelah melakukan ruatan Ruatan merupakan sebuah tradisi upacara adat yang sejak dulu hingga sekarang masih dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas Meruat berasal dari kata ruat dalam bahasa Jawa yang memiliki arti membuang sial atau menyelamatkan orang dari gangguan tertentu Gangguan itu bisa dikatakan sebagai kelainan dari suatu kondisi yang umum dalam suatu keluarga maupun pada diri seseorang Ruatan lebih cenderung dilakukan dengan tidak mengatasnamakan ruatan tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama laku sebagai wujud atau bentuk dari ruatan bagi diri sendiri juga sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa agar mendapatkan kebersihan jiwa Ritual ruatan diri sendiri menurut kitab rimbun mantra waratiga mantra yuda jika orang yang selalu merasa sial dalam kepercayaan Jawa harus melakukan upacara ruatan terhadap diri sendiri Ritual ruatan ini memiliki banyak sebutan antara lain adalah ruatan anggara kencana kesialan yang ada dalam diri manusia dipercaya timbul dari sedulur papat limau pancer atau sebagai pemicunya berasal dari kekuatan lain atau makhluk halus tempat keperadaan sedulur papat ini dapat dilakukan pendeteksian pendeteksian ini yang dilakukan adalah melalui perhitungan atau petungan Jawa yaitu Aksara Honocoroko Doto Sowolo Podocoyonyo Mokobotongo bagaimana cara perhitungan sebelum dilakukan ruatan untuk diri sendiri akan saya ajarkan melalui video selanjutnya yang tayang besok jadi subscribe dulu channel youtube saya supaya anda tidak ketinggalan informasi tentang metafisika kejawet saya Mbak Witri dari www.mbakwitri.com pamit undur diri salam rahayu selamat menikmati